Ada kecenderungan di partisansip dari DPRAS ini dengan eksekutif Tampak bahwa tidak hanya sekali ini Pelosi itu membuat cerita gitu Pernah beliau pergi ke Surya ketemu Hafez Asad Pada saat itu membuat kontroversi dengan Clinton kalau nggak salah ya Kemudian juga pergi berjumpa dengan Dalai Lama Pernah tuh Pelosi juga Bahkan satu hal yang menurut saya agak mengejutkan Dia memang datang ke Beijing, ibu kota Tiongkok itu Tapi dia menyelinap keluar dari hotel Membentangkan Spanduk dan datang ke Tiananmen Square Untuk memberi support pada kelompok demokrasi maupun penegakan HAM Jadi rekam jejaknya memang suka yang kontroversial dan Suka yang kontroversial Yang bombastis-bombastis Dan itu mendapat liputan yang besar gitu Nah ini seperti kunjungan ini Kunjungan ibu Pelosi ini kan Pada saat Menlu Amerika dan Menlu Anthony Blinken dan Wang Yi itu sedang ada di Kamboja bahkan Sampai saya dengar berita kemarin Kalau Wang Yi sempat walk out untuk tidak mau makan malam dengan Anthony Blinken gitu Jadi sebuah protes yang disitu dirasakan Tapi satu hal yang penting kalau menurut saya Kita menanggapinya tidak terlalu dengan gegap gembita ya Menurut saya ini biasa saja gitu Sebuah manuver politik yang dilakukan oleh aktor politik di Amerika Dan apalagi dengan Pelosi yang sudah kita kenal sebagai Rekam jejaknya ya Buang demokrasi rekam jejaknya ya Itu bukan sesuatu yang mengagetkan Kepergian ini memang ditujukan untuk Taiwan Untuk mencari sebuah Mohon maaf ya kalau saya katakan sensasi gitu Oh sensasi ya Nah ini karena Ini tidak lebih dari sebuah gimmick sensasi seorang Pelosi ya Sensasional karena tidak berubah posisi Tapi dengan respon Dengan respon Cina yang seperti itu Apakah bagaimana ya kemudian Bisakah itu masih dianggap sebagai sebuah gimmick Lalu bagaimana dengan eksekutif di Amerika sendiri begitu ya Kalau mas Indra kalau menurut saya Posisi one China policy dari AS tidak berubah Dinyatakan oleh Biden sendiri Dinyatakan oleh eksekutif Menteri Luar Negeri Dan kabinet administrasinya Biden Bahwa tidak berubah posisi one China policy